Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuatu. Hukum seputar kuku. Di halaman 96, motivasi untuk memotong kuku, dan bahasanya yang sesuai dengan tuntunan dalam memotong kuku. Saudarikum muslimah, al-adfar kuku adalah diantara bentuk zina kecantikan yang diberikan kepada anak keturunan manusia, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Dan kuku adalah diantara bentuk al-jamal keindahan, untuk jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Dan diantara bentuk kesempurnaan fisik, mintamamil khilqah, kesempurnaan keadaan fisik, dan bagusnya ataswir rupa lahiriya. Islam perhatian bitasyil ahkam dengan menetapkan sejumlah hukum khusus berkenaan dengan kuku, berkenaan dengan al-madhar, hadal madhar al-jamali, bentuk keindahan fisik, fisik manusia, yaitu maksudnya kuku. Maka adalah diantara min jumlatimasyaraahul islamu, maka diantara yang disariatkan oleh islam dalam masalah ini adalah motivasi untuk memotong kuku aikassiha atau menggunting kuku dari Abu Rayrah Radul Anhu Ya belurubi an-Nabiya s.a.w. yang sampai pada Nabi s.a.w. Nabi sampaikan al-fitratu khamsun, fitra itu ada lima, aw-khamsun min al-fitrati atau lima hal bagian dari fitra. Yang pertama adalah khitan, yang kedua adalah istihdat, membersihkan atau mengerak bulu kemaluan, mencabuti bulu ketia, memotong kuku, dan menggunting kumis. Dan diantara pendapat atau penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan fitrah, ada yang menyatakan bahasanya fitrah di sini maknanya adalah sunnah. Artinya sunnah nul-ambiyah, ini ajaran para Nabi. Wakil dan ada yang menjelaskan bahasanya maknanya adalah ad-din, adalah agama. Kemudian memotong kuku, wahai saudariku muslimah, fihi salam atau mengandung keselamatan, mintajamu'il awsakhi, dari berkumpulnya kotoran dan sisa-sisa makanan, terutama jika makannya pakai tangan, dan najis. Yang ada antara kuku dengan daging jari. Wakadhal ikademikan juga, fa'inal ad-fara, bahasanya kuku, itatolat jika panjang, maka boleh jadi mencegah dan menghalangi ma'al wudu'i air wudu'i air wudu'i untuk bisa sampai kepada ujung jari. Wa sunnah tudhan yang sesuai dengan tuntunan, dalam memotong kuku adalah, kuku tidak dibiarkan sampai keterlaluan panjangnya. Dan seorang itu tidaklah membiarkan kuku lebih dari 40 hari. Berdasarkan hadis Anas bin Malik aradullah anhu beliau mengatakan, wukitala nafiqqasi syaribi diberi ketentuan waktu bagi kami dalam menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mengerak bulu kemaluan. Batasan waktunya, tidak boleh kami biarkan lebih dari 40 hari tanpa dipotong. Artinya maksimal pemotongan, pencabutan adalah sekali dalam 40 hari. Walaupun akan tetapi, sangat disayangkan, kodzaharat muncul di masa ini, bid'atun gharibatun. Wallah alam, kata-kata bid'ah di sini, maknanya adalah bid'ah dalam bahasa Arab, yang artinya adalah, artinya adalah kreativitas. Bitatun gharibatun adalah kreativitas yang asing, yang aneh, yaitu memanjangkan kuku sampai keterlaluan panjangnya. Dan ini adalah di antara kebiasaan wanita-wanita barat. Maka hal ini tidak boleh dilakukan karena dua alasan. Yang pertama dalam hal ini, terdapat menyerupai non-muslim. Dan telah lewat penjelasan, tidak boleh berdandan dengan model dandanan di mana wanita muslimah menyerupai non-muslim dalam tampilan lahiriah. Kemudian yang kedua, memanjangkan kuku ada badannya mukhawlafatun lil fitrati. melanggar fitrah wali sunnati dan sunnah fitauqiti taklimiha yang memberikan batasan waktu untuk memotongnya. Kemudian, selanjutnya adalah hukum tadmimin al-fari. membuat kuku itu tadmim. Seakan warnanya warna darah. Seakan warnanya warna darah itu maksudnya kitek. served for asal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. atau tatmim itu artinya dhamma masyai maknanya adalah tolahu ini memberikan padanya terjemah bebasnya mencat kuku hukum tatmimil adfari mencat kuku dan diantara hal yang tersebar merata aydan juga fihad al-asr di masa ini adalah wanita muslimah menyerupai non-muslimah dalam mencat kukunya ay tola'u adfarihinna yaitu memberikan tolak tola'un itu artinya sesuatu yang ditempelkan pada sesuatu yang lain sesuatu yang ditempelkan pada sesuatu yang lain sehingga melekat itu tola'un mereka memberikan tolak pada tola'un pada kukunya dengan sesuatu yang disebut dengan sebutan al-manakir yang disebut dengan kiteks mencat kuku dengan kiteks maka tercegahlah mereka para wanita ini dengan kiteks tersebut sampainya air wudhu ke kuku sehingga ini menyebabkan rusaknya wudhu para wanita ini demikian juga rusak sholatnya dan yang lebih aneh lagi banyak dari wanita menampakkan bihadat tola'i menampakkan berdandannya dalam bentuk cat kukunya ini dia nampakkan amam al-ajaniwi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya padahal memberi warna pada kuku adalah bagian dari madhahir zinati adalah bentuk keindahan yang kata penulis ini tidak boleh dimenampakkan di depan laki-laki ajaniwi bahkan kalau khusus untuk mencat kuku dengan kiteks maka pendapat beliau tidak boleh berdandan dengannya aslan sama sekali karena dalam lima fiha minatasabuhi karena kalau pakai kiteks ini termasuk atasyabuh menyerupai perilaku non-muslim jika ada yang bertanya sesungguhnya cat kuku itu boleh atau diperbolehkan atau la'u biha mencat kuku alasannya dikiaskan dengan memberi warna kuku dengan pacar dengan pewarna maka jawabannya betul kita diperintahkan untuk memberi warna memberikan warna atau kitab di sini memberikan warna baik warna uban demikian juga warna kuku dalam rangka menyelisihi li ahlil kufri non-muslim karena mereka tidak memberikan warna untuk uban demikian juga terutama untuk uban maka ini diantara kreativitas mereka kreativitas khas mereka dan perilaku lahiriah mereka kemudian beda yang lainnya khidab yaitu pewarna dengan tumbuh-tumbuhan semisal dengan tumbuhan yang disebut dengan pacar itu tipis tidak menghalangi sampainya air ilal basyarah ke kulit wa'am maha tatala'u adha puncat fasamikun maka dia tebal dan menghalangi sampainya air ke kuku boleh jadi muncul pertanyaan di benak sebagian wanita dengan yaitu pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan memakai cat cat kuku ketika haid di depan suami atau maharam saja maka jawaban pertanyaan ini tetap tidak diperbolehkan karena alasan pokok pengharamannya bukan karena tebalnya dan menghalangi sampainya air ilal adfar ke kuku fahasbu saja bahkan diantara alasannya adalah karena ini adalah perilaku khas non muslim dan tidak boleh menyerupai mereka non muslim fi'ai halimnal ahwal apapun kondisinya wallahu a'lam ya maka ada dua dua hal yang dipermasalahkan oleh penulis berkenaan dengan kiteks atau cat kuku permasalahan yang pokok kata belia bahasanya cat kuku atau kiteks itu adalah perbuatan khas non muslim kalau ini perbuatan khas non muslim ya maka konsekuensi hukumnya tidak boleh dilakukan baik di dalam rumah ataupun di luar rumah baik dalam kondisi haid ataupun tidak namun berkenaan dengan keterangan belia ini ada beberapa catatan yang pertama tolak ukur kekhasan non muslim atau non muslimah maka itu berbeda-beda maka itu berbeda-beda tergantung perbedaan zamannya maka ketika di satu zaman ini menjadi kekhasan non muslim maka berlaku ketentuan sebagaimana yang disampaikan oleh penulis namun jika kondisi zaman dan kondisi tempat itu tidak demikian maka lain lagi maka di lain negara boleh jadi tolak ukur tasabuh dengan non muslim itu berbeda di negara A hal semacam ini masih identik dengan non muslim maka disitu tasabuh dengan non muslim namun di negara B keadaannya berbeda masyarakatnya sudah kemudian terpengaruh dengan banyak hal akhirnya hal tersebut tidak lagi menjadi ciri khas non muslim maka hal itu tidak termasuk ciri khas non muslim sehingga tidak terpengaruh tidak masuk dalam bab tasabuh dengan non muslim kemudian yang kedua namun ketika kita katakan ini bukanlah tindakan tasabuh dengan non muslim maka ada point yang kedua yang harus diperhatikan pastinya kita diperintahkan untuk menyerupai orang-orang soleh orang-orang baik meskipun kita belumlah sebaik mereka oleh karena itu ketika kita katakan maka kita itu tidak lagi identik dengan wanita non muslim maka kita patut kita lihat apakah itu menjadi budaya budaya wanita-wanita soleh di masyarakat kita ketika kita katakan kesimpulannya itu tidak menjadi budaya wanita-wanita soleh di tempat kita maka kita sarankan bagi wanita muslimah untuk meninggalkannya dan membiasakan diri dengan apa yang menjadi kebiasaan atau kemudian menjadi apa yang menjadi kebiasaan wanita-wanita soleh di masyarakat kita kemudian hal yang kedua yang bermasalah dari jet kuku atau kiteks adalah menghalangi sampenya air ke kuku sehingga kalau ini dipakai oleh seorang muslimah ketika dia dalam kondisi tidak haid alias wajib sholat maka ini menyebabkan batal wudhu atau tidak sah wudhu dan tidak sah sholat yang dikerjakan sehingga kesimpulan yang bisa kita simpulkan kalau ini dipakai kalau jet kuku ini dipakai ketika dalam kondisi wajib sholat alias tidak dalam kondisi haid dan nifas maka ini satu hal yang haram karena ini menyebabkan tidak sah wudhu dan sholat lebih-lebih lagi kalau berdasarkan penjelasan penulis manakala ini juga dinampakkan kepada lelaki ajnabi bukan suami mahramnya kemudian ketika dalam kondisi haid atau nifas tidak wajib sholat maka ini kembali kepada pembahasan apakah ini serupa menyerupai perbuatan khas non muslim atau tidak kalau iya sebagaimana pendapat penulis maka tidak boleh kalau tidak maka juga belum tentu langsung boleh namun kita timbang bagaimanakah wanita-wanita yang sholihah di negeri kita dan di masyarakat kita kemudian yang terakhir tentang masalah kuku hukum menyambung kuku dan diantara kebiasaan jelek yang datang kepada kita kaum muslimin watasarobat dan maso ilayna kepada masyarakat kita kaum muslimin berasal dari wanita-wanita barat kemudian berpindah ke wanita kaum muslimin adalah menyambung kuku dengan kuku buatan yang kuku buatan itu lebih panjang dan lebih cantik lebih indah daripada kuku asli dan ini adalah diantara tipu daya iblis terhadap mereka-mereka wanita-wanita yang bukan merupakan wanita yang baik-baik inilah tipu daya iblis yang Allah yang iblis janjikan kepada Allah iblis berjanji kepada manusia untuk menyesatkan manusia sebagaimana yang Allah kisahkan kepada kita di Al-Quran Allah katakan di surat An-Nisa sungguh aku akan ambil dari hamba-hambamu bagian yang telah ditentukan yaitu bagian yang ditentukan dari manusia-manusia yang takdirnya janjatahnya adalah sesat menjadi pengikut iblis walau dilan nahum sungguh aku akan menyesatkan mereka aku akan menimbulkan angan-angan pada diri mereka dan akan kuperintahkan mereka sehingga mereka memotong telinga-telinga hewan ternak dan aku akan perintahkan mereka sehingga mereka mengubah ciptaan Allah dan siapa menjadikan setan sebagai pelindung kesalahan Allah sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata maka dalam perbuatan ini perbuatan yang jelek ini yaitu menyambung kuku dengan kuku imitasi atau buatan terdapat sejumlah pelanggaran yang pertama menyerupai non-muslim kemudian yang kedua menyambung sesuatu yang tidak boleh disambung yang ketiga menyelisihi fitrah yang sehat dengan memanjangkan kuku meskipun kuku itu panjang karena kuku buatan kemudian yang keempat adalah mengubah ciptaan Allah yang kelima batalnya wudhu dan sholat orang yang melakukan orang yang memakai kuku buatan ini atau memasang kuku buatan ini dan pelanggaran pelanggaran ini maitasnya tergolong dosa besar maka kewajiban anda wa'isaudarikum muslimah waspadailah kreativitas semacam ini yang merupakan kreativitas yang jelek yang datang kepada kita dari negeri yang tidak kenal ketaatan dan ini menjadi kebiasaan albarraya para pelacur fitil kadiar di negeri-negeri tersebut yang mereka gunakan hal ini li fitnatirijal yang digunakan oleh mereka para pelacur tersebut untuk menggoda lagi-lagi kewajiban anda wanita muslimah waspada mewaspadainya dan nasihati dan berilah saran kepada saudari-saudari muslimahmu dalam masalah ini fa'inad dinan nasihatu wallahul muwafiqu karena agama itu adalah nasihah menginginkan kebaikan untuk yang lain diantaranya dalam menginginkan kebaikan untuk sesama muslim wallahul muwafiq dan Allah lahmikan taufiq namun berkenaan dengan lima poin alasan yang disampaikan oleh penulis patut untuk kita cermati dan kita renungkan yang pertama yang dari nomor lima menyebabkan rusak dan tidak sahnya wudhu dan sholat maka ini satu hal yang benar ya tentu karena ketika dipakai dalam keadaan wajib sholat kemudian kuku itu tertutup dengan kuku buatan maka air itu tidak sampai ke kuku yang asli nah ini menyebabkan tidak sahnya wudhu kemudian yang keempat tentang mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala maka telah kami sampaikan kaedah yang tepat dalam masalah ini yaitu dikatakan mengubah ciptaan Allah manakala perubahannya adalah perubahan permanen dan saya saya belum punya informasi yang lengkap dan lebih detail tentang kuku buatan ini apakah itu dilim dalam waktu yang lama atau atau tidak demikian sehingga untuk tepat dan tidak nya poin yang keempat ini perlu informasi lebih lanjut seputar kondisi kuku buatan ini kemudian yang ketiga menyelisi fitrah ini satu hal yang tepat karena dengan kuku buatan ini tujuannya agar kuku terlihat panjang padahal memanjangkan kuku satu hal yang melanggar fitrah karena sesuai dengan fitrah adalah memotong kuku kemudian tasabuh dengan non muslim maka ini kembali kepada kaedah tasabuh bahasanya tasabuh dengan non muslim itu khusus untuk hal-hal yang bersifat khas tasabuh dengan non muslim untuk hal-hal yang tidak ada nasnya tidak ada dalilnya secara spesifik tidak ada dalilnya secara spesifik itu kembali kepada nas itu kembali kepada maka yang jadi telah ukur adalah kekhasan dan itu kembali kepada keadaan dan ini berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan perbedaan tempat kemudian menyambung sesuatu yang tidak boleh untuk disambung wallah a'lam dari mana sisi hal ini mungkin poin yang kedua ini diambil dari sisi karena kuku itu diperintahkan untuk dipotong nyambung supaya panjang ini berarti berkebalikan dari maksud karena maksudnya adalah karena yang jadi maksud dalam memotong kuku ini kalau dikasih kuku imitasi kuku buatan sehingga jadi panjang maka ini memanjangkan dan menyambung sesuatu yang selayaknya dan semestinya tidak disambung itu tanggapan dan respon yang bisa kita berikan berkenaan dengan yang poin-poin yang tadi kita baca dan demikian yang kita sampaikan dalam sempatan siang hari ini wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam baik Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dalam akun dan insya Allah akan kami bacakan untuk pertanyaan pertama Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz lebih afdol mana mencabut atau memotong bulu ketiak Ustaz yang afdol adalah mencabut bulu ketiak baik Ustaz untuk pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz kalau kita mempercantik rumah dengan membeli bunga-bunga atau hiasan yang lain itu hukumnya boros atau tidak tujuannya juga biar suami betah di rumah tergantung boros dan tidak itu tergantung kemampuan finansial jika kondisi kantong itu mendukung hal ini maka tidak mengapa tapi jika penghasilan suami itu ngepas maka hindari hal-hal yang kurang diperlukan dan kurang dibutuhkan baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Amin kalau perempuan memakai henak di tangan dan kuku saat walimah pernikahan dengan bahan yang tidak menghalangi masuknya air ke kulit apakah diperbolehkan Ustaz ya diperbolehkan terutama manakala aman tidak dilihat kejuali mahrum atau sesama muslimah atau sesama wanita nah baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz Ustaz kalau mendisiplinkan anak dari kecil untuk mengerjakan sunah-sunah Rasul saya sebagai orang tua masih ada rasa takut kalau kelak besar anak akan berontak gimana cara agar anak senang dengan sunah-sunah Rasul Maka bukan hanya sekedar didokterin dan dipaksa namun sebutkan manfaatnya sisi positifnya demikian juga jangan terlalu kaku namun karena mereka belum mukallaf kalau ada sebagian pelanggaran maka sebagiannya dibuat longgar jangan terlalu sering menyalahkan anak atau jangan terlalu sering menegur karena boleh balik melanggar maka kaedah dalam masalah menegur menegur itu baik dan manfaat tidak akan membuat putus asa orang yang ditegur manakala proposional kadang-kadang kalau setiap hari ditegur setiap hari disalahkan setiap melakukan ini salah lagi salah lagi maka anak akan putus asa motong kata orang Jawa sehingga maksud dari teguran untuk perbaikan itu tidak terwujud baik pertanyaan berikutnya berapa batas kita memotong kuku dan mencukur rambut rambut-rambut wanita tadi telah disampaikan maksimal 40 hari sekali dalam 40 hari jangan lebih dari 40 hari dalam keadaan belum dipotong yang perlu dipotong dan belum dibersihkan yang perlu dibersihkan baik baik pertanyaan terakhir dalam kesempatan kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana tolak ukur seorang wanita yang menjaga Ifah dan Izzahnya Barakollah tolak tolak ukur wanita itu menjaga Ifah dan Izzah kembali kepada kepada syariat ketika dia berupaya untuk melaksanakan syariat yang Allah tuntunkan berkenaan dengan hubungan dengan lawan jenis maka InsyaAllah sudah termasuk dalam hal itu ya demikian wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa uda'wan alhamdulillahi rupil alamin Nabi Al-Sulatul juga mengatakan al-riba isna aw-salathun wa sab'una baban dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba adenaha yang paling rendah misl ayang kihar rojulu umma seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang ulang riba dan bertobat? Salurkan untuk fakir miskin melalui baitumal robban dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 08 1 3 2 9 6 9 5 3 5 9 bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya seiring dengan gagal orbit satelit palapa maka off pula semua TV yang ada di palapa sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 Satelit Telkom 5